Apa sih yang dimaksud dengan persilangan atau perkawinan resiprok? Jadi perkawinan resiprokal merupakan perkawinan kebalikan. Nah disini kata kuncinya perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan dan menghasilkan keturunan dengan perbandingan genotip yang sama. Jadi tujuan dari persilangan resiprokal ini sebenarnya apakah genotip dari induk yang sama misalnya disini ada induk jantan bergenotip homozygodominan. A besar, A besar, kemudian induk betina bergenotip homozygodresesif, A kecil, A kecil, ini adalah persilangan semula. Nah perkawinan kebalikannya atau persilangan resiprokalnya yang induk jantan tadinya homozygodominan diganti dengan induk jantan yang homozygodresesif, A kecil, A kecil. Sedangkan betinanya homozygoddominan, A besar, A besar. Jadi ini adalah perkawinan resiprokalnya. Nah ternyata dari perkawinan resiprokal ini menghasilkan keturunan dengan perbandingan genotip yang sama dengan perkawinan yang semula dilakukan. Contohnya, disini mula-mula dikawinkan tanaman ercis berbuah polong hijau dengan tanaman ercis polong kuning. Semua tanaman F1 berbuah polong hijau. Keturunannya F2 pada F2, jadi F1 disilangkan dengan sesamanya, kemudian menghasilkan filial kedua dengan perbandingan fenotip 3 hijau dan 1 kuning. Pada perkawinan resiprokal, digunakan serbuk sari yang berasal dari tanaman berbuah polong kuning dan diberikan kepada bunga dari tanaman berbuah polong hijau. Jadi dibalik ya. Nah ternyata perbandingan fenotipnya dan genotipnya juga sama, yaitu 3 hijau dan 1 kuning. Kita lihat untuk persilangan ini, disini parental ada gamet betina dan, bukan gamet ya, induk betina dan induk jantan. Nah induk betina atau parental betina ini memiliki genotip homozygote resesif, H kecil, H kecil. Sedangkan yang jantan, homozygote dominan H besar-H besar. Kemudian pada saat pembentukan gamet, yang parental betina ini, berarti pembentukan gametnya adalah H kecil, karena hanya terdiri atas satu jenis gamet. Sama juga yang jantan ini menghasilkan gamet H besar. Nah F1, kedua gamet ini melakukan penyerbukan atau fertilisasi menghasilkan keturunan yang pertama, dengan genotip kombinasi dari keduanya, yaitu H besar dan H kecil. Fenotipnya adalah hijau. Nah untuk menghasilkan F2, F1 disilangkan dengan sesamanya. F1-nya sebelumnya akan membentuk gamet, disini ada gamet jantan dan gamet betina, berarti F1 ini disilangkan dengan F1, H besar, H kecil. Nah, pembentukan gametnya terdiri atas H besar dan H kecil, berarti terdiri atas dua jenis gamet, karena ini merupakan genotip heterozygot, memisah kemudian gametnya terdiri atas H besar dan H kecil. Ini untuk jantan dan betina juga sama, gametnya adalah H besar dan H kecil. Nah, gamet ini kemudian gamet jantan, kemudian akan melakukan fertilisasi dengan gamet betina. Jadi H besar-H besar, ini genotip H besar-H besar, fenotipnya polong hijau. H besar-H kecil, genotipnya juga sama, polong hijau, karena hijau dominan terhadap kuning. H besar-H 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 kecil, nah yang ketiga sama juga, H besar-H kecil, yang ini ya, H besar-H kecil, dan yang terakhir, homozygot resesif. Nah, berarti fenotipnya adalah polong kuning. Ini homozygot dominan, ini heterozygot, dan ini homozygot resesif. Jadi perbandingan genotipnya adalah 1, banding 2, banding 1. Sedangkan untuk perbandingan fenotipnya, polong hijau ini 3, dan polong kuning 1, berarti 3, banding 1. Nah, persilangan resiproknya, yang tadinya betina, induk betina atau parental betina, homozygot resesif, kemudian digantikan dengan betina yang berhomozygot dominan. Dan juga, yang tadinya jantan homozygot dominan, digantikan dengan jantan yang bergenotip homozygot resesif. Nah, F2-nya, kita langsung saja pada F2-nya. Perbandingan fenotip pada F2, keturunan kedua, ternyata sama. 3, banding 1, fenotipnya. Polong hijau itu 3, dan polong kuning 1. Genotipnya, 1 untuk homozygot dominan, 2 untuk heterozygot, 1 untuk homozygot resesif. Nah, berarti sama. Nah, ini adalah perbandingan atau persilangan resiprok yang menghasilkan perbandingan genotip yang sama. Nah, bagaimana dengan perkawinan balik atau bekros? Perkawinan balik atau bekros adalah perkawinan antara individu filial pertama dengan salah satu induknya. Baik induk betina maupun induk jantan. Nah, bekros berguna untuk mencari genotip induk. Nah, ini sama dengan tes kros untuk mencari genotip induk. Tapi, pada perkawinan balik atau bekros ini, F1-nya disilangkan baik pada induk jantan maupun induk betina. Baik yang berhomozygot dominan maupun berhomozygot resesif. Bergenotip homozygot resesif maksudnya. Kalau pada tes kros, uji silang, F1 disilangkan dengan induk yang bergenotip homozygot resesif. Jadi, itu perbedaannya antara bekros dan uji silang atau tes kros. Nah, contohnya disini ada marmut yang mempunyai gen B besar yang menunjukkan pembawa sifat warna bulu hitam. Dan gen B kecil yang menunjukkan pembawa sifat warna bulu putih. Berarti, bulu hitam dominan terhadap bulu putih. Nah, induk jantan mempunyai bulu berwarna hitam homozygot. Disilangkan dengan induk betina yang mempunyai bulu berwarna putih homozygot. Kemudian, dilanjutkan dengan perkawinan balik. Nah, genotip F2 hasil perkawinan balik dapat ditentukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Jadi, di bawah ini. Nah, ini adalah parental. Nah, parental yang pertama, homozygot dominan untuk betina. Dan homozygot resesif untuk jantan. B besar-B besar penotipnya adalah hitam dan B kecil-B kecil penotipnya adalah putih. F1-nya adalah B besar-B kecil, heterozygot. Karena B besar-B besar ini membentuk satu jenis gamet B besar. Dan B kecil-B kecil membentuk gamet B kecil. F1 kombinasi dari B besar dan B kecil. Nah, untuk bekrosnya, yang B besar-B kecil ini yang sebagai F1 disilangkan dengan induk, salah satu induknya. Yaitu B besar-B besar. Nah, akan tetapi kita disini belum mengetahui apakah induk ini memiliki genotip yang homozygot dominan. Nah, caranya adalah dengan melihat fenotip dari filial keduanya. Jika pada filial keduanya menghasilkan satu fenotip saja, yaitu hitam, berarti genotip dari induknya yang dilakukan bekros atau persilangan balik dengan F1 adalah bergenotip homozygot dominan. Karena genotip homozygot dominan ini hanya menghasilkan satu gamet saja, yaitu B besar. Sedangkan heterozygot menghasilkan dua jenis gamet, B besar dan B kecil. Nah, B besar-B besar kemudian menghasilkan fenotip hitam, B besar-B kecil menghasilkan juga fenotip yang hitam. Jadi disini hanya terdiri atas satu fenotip. Nah, fenotipnya adalah hitam. B bagaimana dengan yang jika pada keturunan keduanya, filial keduanya, muncul warna hitam dan putih dengan perbandingan 1 banding 1? Berarti, induk memiliki genotip homozygot resesif, B kecil. Nah, disini B kecil, induknya bergenotip homozygot resesif, berarti gametnya hanya satu jenis, yaitu B kecil. Yang F1, B besar-B kecil menghasilkan dua jenis gamet, B besar-B kecil. Nah, ternyata pada F2-nya dihasilkan satu hitam dan satu putih. Berarti sifat kedua gen ini muncul pada F2 dari persilangan yang F1 disilangkan dengan salah satu induknya, yang ternyata itu merupakan homozygot resesif, dilihat dari hasilnya, yaitu menghasilkan dua fenotip hitam dan putih. Nah, jadi induk memiliki genotip homozygot resesif B kecil-B kecil jika pada F2-nya muncul kedua gen, yaitu gen pembawa bulu warna hitam dan gen pembawa bulu berwarna putih. Sedangkan, jika induk memiliki genotip homozygot dominan B besar-B besar, maka pada fenotip dari F2-nya hanya muncul satu warna bulu pada marmut ini, yaitu hanya hitam saja, karena homozygot dominan hanya menghasilkan satu jenis gamet, yaitu B besar, sehingga F2-nya hanya menghasilkan satu jenis fenotip. Nah, ini adalah persilangan balik atau backross. Terima kasih telah menonton!